Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama kali ini yang kita bahas adalah Resonansi Yang pertama itu resonansi seri Jadi resonansi ini terjadi pada Rangkaian RLC Dan resonansi seri ini Terjadi pada rangkaian RLC seri Disini ada sumber tegangan AC Disini ada R Kemudian disini L Dan disini ada C Tentunya di rangkaian ini akan ada arus yang mengalir Sebut saja I dan disini ada V input Arus yang mengalir sama dengan V Dibagi dengan R Ditambah J Omega L Ditambah seper J Omega C Ini kita bisa sederhanakan lebih lanjut Ini V input ya V input dibagi dengan R Ditambah J Omega L Dikurang seper Omega C Nah disini ada kondisi Ketika reaktansi Reaktansi induktif dan kapasitif disini Itu sama dengan 0 Sehingga Persemahan arus kita Hanya tinggal V input dibagi dengan R saja Nah disini dikatakan impedansinya itu minimum Karena ini dianggap tidak ada Tidak ada tegangan antara Terminal L dan C disini Tetap-tetap arus mengalir ya Tegangan sama dengan 0 berarti Reaktansi disini atau impedansi disini sama dengan 0 Sehingga ini dianggap seperti suatu rangkaian yang terhubung singkat Kapan itu terjadi? Itu terjadi ketika Omega L dikurang seper Omega C sama dengan 0 Atau Omega L sama dengan seper Omega C Nah ini kita dapatkan nanti frekuensi resonansi atau Omega 0 Sama dengan seper akar LC Nah ini dia ya Ketika frekuensi ini tercapai Ini kita bisa variasikan frekuensinya ya Karena ini sumber tegangan yang memiliki frekuensi Ketika frekuensinya mencapai seper akar LC Maka L dan C ini Seolah-olah tidak ada di rangkaiannya Seolah-olah terhubung singkat Atau dia beresonansi Tidak ada tegangan pada impedansi disini Kemudian disini dikenal juga istilah Faktor kualitas Yang diniversikan sebagai Rasio antara Jatuh tegangan pada Reaktansi induktif Dengan jatuh tegangan pada Resistor Disini Antara titik ini dan titik ini Tegangan itu memang sama dengan 0 ya Tapi antara Terminal ini dan terminal ini Atau Tegangan pada reaktansi itu ada Dan VXL ditambah dengan VXC Itu sama dengan 0 Jadi seperti itu ya Ini kita bisa uraikan lagi Menjadi I kuadrat dikalikan dengan XL Dan disini juga I kuadrat dikalikan dengan R I kuadrat yang mati ini tinggal menjadi XL dibagi dengan R Dimana XL itu sama dengan Omega dikali L Dan R tetap R Kemudian pada Saat terjadi resonansi Atau Omega sama dengan Omega 0 Persamaan ini menjadi Seper R Dikalikan dengan Akar L per C Jadi Omega ini disituisi Seper akar L C Maka kita sederhanakan Dapatlah Ki L Sama dengan Seper R Dikalikan dengan akar L per C Kemudian bagaimana dengan Ki C Atau faktor kualitas Pada kapasitas Tentunya disini VXC Dibagi dengan VR Nah ini menjadi XC Dibagi dengan R Dan Ini menjadi Seper Omega C Dibagi dengan R Kemudian kita Substusi Omega sama dengan Seper akar L C Dan dapatkan yang sama Seper R Akar L per C Jadi sama Faktor kualitas pada Rangkaian resonansi itu Sama dengan Seper R Dikalikan dengan akar L per C Faktor kualitasnya sama Untuk induktor dan kapasitor Nah jadi kita sudah tahu tadi ya Kalau pada Rangkaian resonansi Rangkaian resonansi seri Jika ini adalah arus Dan ini adalah frekuensi Ketika Omega sama dengan Omega 0 Atau pada frekuensi resonansinya Arusnya itu akan maksimum disini Jadi cobalah disini ya Jika Reaktansi ini ada Maka tentunya arusnya akan Semakin kecil Karena pembagainya menjadi lebih besar Tapi jika ini tidak ada Maka arusnya akan maksimum Karena cuma ada R saja Dan R itu nanya-nya fix Tidak berubah-ubah dalam rangkaian Yang berubah itu frekuensi Oke dan disini dikenal juga Dalam resonansi seri Istilah bandwidth Bandwidth itu Didefinisikan sebagai Omega 2 Kurang Omega 1 Omega 2 dan Omega 1 adalah Frekuensi cut off Dari respon rangkaian tersebut Omega 1 dan Omega 2 itu Kira-kira ada disini Omega 2 ini Omega 1 Frekuensi cut off Sudah kita pernah jelaskan Pada pertemuan sebelumnya Itu adalah frekuensi Dimana arusnya Menjadi seper akar 2 Dari arus maksimumnya Dan pada frekuensi cut off tersebut Itu berlaku relasi seperti ini Seper akar 2 Dari I maksimum Dimana I maksimum itu sama dengan Vm dibagi dengan R Ingat ya Karena tadi sudah kita jelaskan Bahwa I maksimum itu terjadi Ketika rektansinya itu sama dengan Rektansi totalnya sama dengan 0 Sehingga impedansi yang ada pada rangkaian itu Tinggal R saja Nah pada kondisi ini Persamaan arus dalam rangkaian itu Menjadi Vm Dibagi dengan Magnitude impedansi dalam rangkaian tersebut Atau R kuadrat ditambah Dalam kurung Omega L dikurang seper Omega C Pangkat 2 Nah kita jabarkan lebih lanjut Akan menjadi seperti ini Akar R kuadrat Ditambah Omega L Dikurang seper Omega C Pangkat 2 Sama dengan Akar 2 Kali dengan R Dan ini menjadi R kuadrat ditambah Omega L dikurang seper Omega C Pangkat 2 Sama dengan 2 kali R Pangkat 2 Akar-akar dari persamaan ini itu ada 2 Ini itu Omega 1 Sama dengan R per 2 L Ditambah akar R kuadrat Dibagi dengan 4 L pangkat 2 Ditambah seper L C Dan Omega 2 Sama dengan Minus R per 2 L Ditambah akar R kuadrat per 4 L pangkat 2 Tambah seper L C Nah jadi bandwidth itu sama dengan Omega 2 dikurang Omega 1 Dapatkan R per L Dan sesuai dengan Rumus faktor kualitas tadi Yang mengatakan bahwa Q sama dengan X L Dibagi dengan R Sedangkan disini dikatakan bahwa R itu sama dengan Bandwidth kali dengan induktansi Maka ini menjadi XL dibagi dengan Bandwidth kali induktansi Ini menjadi Q sama dengan Omega L Dibagi dengan BL Dan hilang Dan dapatkan Rasi Q sama dengan Omega dibagi dengan B Atau dalam Pengertian frekuensi Dimana Omega ini Sama dengan 2PF Maka Q sama dengan Maka Q sama dengan 2PF Dibagi dengan B Maka bandwidth sama dengan 2PF Dibagi dengan Faktor kualitas Kemudian kita lanjut ke rangkaian Resonansi paralel Jadi rangkaiannya seperti ini Ada R L dan C Arus yang mengalir Dalam rangkaian kita ini Itu sama dengan V Ini V ya Dibagi dengan Z totalnya Dimana Sper Z total Itu sama dengan Sper R Ditambah dengan Sper J Omega L Ditambah 1 dibagi Sper J Omega C Atau J Omega C Ini kita bisa tuliskan Seperti ini juga ya V dikalikan dengan Sper Z V per Z V dikalikan dengan Sper Z Nah ini menjadi V Dikalikan dengan Sper R Ditambah J Dibagi Omega C Dikurang Sper Omega L Nah ini dia Kemudian disini Kondisi ketika Terjadi resonansi Reaktansinya ini Sama dengan 0 Atau Omega C Sama dengan Sper Omega L Dan disini kita dapatkan Yang sama Omega 0 Itu sama dengan Sper akar LC juga Frequency cut off Omega 0 Sama dengan Sper akar LC Dan sekali lagi Kalian tidak usah bingung ya Karena Omega Itu sama dengan 2P kali Frequency Karena kadang-kadang Orang itu katakan Sebut Omega ini Sama dengan frequency Ini tinggal dikalikan Sagi 2P Maka Frequency ini Sudah menjadi Omega Omega tinggal dibagi Dengan 2P Maka dia sudah Menjadi frequency Atau ini adalah Frequency dalam Bentuk yang lain Seperti itu ya Kemudian Frequency cut off Ketika terjadi Resonansi Itu sama dengan Sper 2RC Ditambah akar 1 per 2RC Pangkat 2 Ditambah Sper LC Nah akar-akar ini Atau Omega 1 Dan Omega 2 Itu dapatkan Dengan cara yang sama Seperti kita Mengerjakan Soal rangkaian RRC seri tadi Dimana bandwidth Disini Sama dengan Mega 2 Dikurung Omega 1 Sper RC Dan faktor Kualitasnya Itu sama dengan Mega 0 Dibagi dengan Bandwidthnya Atau RC Per Akar RC R Akar C Dibagi dengan R Faktor kualitas Dan disini Faktor kualitas Untuk Lektansi induktif Itu sama dengan K positif ya Sampai jumpa